Halo teman-teman kembali lagi bersama saya APSL Gaming atau Alvin Putra Syarif Loli dimana kali ini kita akan membahas tentang efek 3D description teman-teman oke nah langsung saja ke tutorialnya nah disini saya sudah menyiapkan sebuah foto teman-teman ya kita akan crop dulu nah langkah pertama kita akan memastikan pilih ke menu image mode nah ini teman-teman pastikan ini tercenteng yang dua ini tuan-tuan ya pastikan nah jika sudah maka kita pilih ke menu ini baru panel option nah klik ini tuan-tuan centang jika sudah oke nah langkah selanjutnya kita akan membuat layar tayar baru tontonnya tayar baru kita akan membuat namanya menjadi area jika sudah kita pergi ke menu edit baru preset baru preset manager baru pilih menu preset ini teman-teman ya proses baru load nah pilih ini file yang disini karena saya sudah memiliki file-nya jadi saya tidak perlu load lagi tontonnya done nah nanti kalau tonton mau filenya saya sudah menyiapkan di link description di wants download suka hati tontonnya nah jika sudah itu pergi lagi ke menu edit baru preset seperti yang tadi tontonnya nah ini ini tinggal ubah menjadi patterns baru load nah klik yang disini pattern banyak dibawah tontonnya di link description jika sudah oke kan nah jika sudah sampai situ teman-teman kita akan pergi ke menu color nah ini kita pilih warna hijau tontonnya wajib hijau jika sudah pergi ke menu burst baru pilih yang disini ini naikkan menjadi 45 jika sudah kita akan memberikan warna-warna yang tontonnya mewarnai nah pilih menu ini layer area jangan background teman-tontonnya area baru warnai saya akan warnai bagian sini bahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati file yang seperti ini tuan-tuan ya 3D Dispension Photoshop nah sekarang kita menentukan kemana arah kemana kita kasih efeknya tuan-tuan jika kanan maka kita kasih right jika kiri maka lift bawah up dan down atas oh terbalik maka sekarang kita akan memilih bagian kanan tuan-tuan ya jadi klik right baru klik yang tambah play ini tombol play ya klik nah kita akan menunggu proses editingnya selesai nah oke teman-teman hasilnya seperti ini oke sekian dan terima kasih tutorial dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa daaah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih